Perkara nomor 42 BTH tahun 2023, pengadilan negeri oleh Masih, yakni dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang mengeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah menjatuhkan putusan. Yang mana amar putusannya penetapan sita eksekusi yang diletakkan oleh pengadilan negeri oleh Masih terhadap objek sengketa, yakni atau tanah yang saat ini dikosokkan oleh klien kami Bapak Daud Bella adalah dinyatakan tidak sah. Sehingga sita eksekusi yang sudah diletakkan itu dinyatakan, diangkat. Saya punya semua itu 7.000 lebih, 7.200.000 lebih, sedangkan yang diguat adalah 4.653.000. Pada saat ini kami sedang berada di kantor pengacara Niko Kelomi ya, untuk membahas terkait dengan permasalahan tanah di desa Tepulong yang milik Bapak Daud Bella. Bapak Daud Bella, mohon penyelesaian dari Bapak Niko seperti apa kasus ini sehingga saat ini Pak. Oke, pertama-tama saya perlu sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman media, karena tidak bisa dipungkiri pada saat kami lakukan pengadilan negeri oleh Masih lakukan konstatering dan juga sita eksekusi teman-teman media juga bersama-sama dengan kami. Teman-teman media begitu ikhlas untuk membantu membuat perkara kami ini bisa diakses oleh semua pihak. Nah, dalam perkara ini yang awalnya beliau tanpa Bapak Daud Bella tanpa menggunakan penyelesaian hukum, tanpa menggunakan pengacara. Nah, selanjutnya berproses, 2015, sidang di pengadilan negeri oleh Masih dan beliau kalah. Bapak Daud Bella kalah dari pengadilan negeri. Pada tahap banding, hukum banding baru beliau cari saya. Dan saya bantu beliau, mulai dari tingkat banding, pengadilan tinggi, selanjutnya dengan mahkamah Agung bahkan PKA. Kami pun dinyatakan kalah. Nah, selanjutnya berapa kali lagi kami juga melakukan hal yang sama, tapi gugatan kembali ke pengadilan negeri oleh Masih, tapi rata-rata nebis. Nebis in idem atau perkara tidak dapat dilanjutkan karena hal yang sama, obyek yang sama, dan subyek yang sama. Sehingga putusan itu nyatakan tidak dapat diterima. Nah, baru-baru dari pihak pemenang atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi ke pengadilan negeri oleh Masih, yang mana obyek yang kami punya klien ini, yakni Bella Beach. Bella Beach ini saya rasa untuk orang warga kota Kupang dan sekitarnya, atau kabupaten Kupang tahu, sudah pernah menikmati suasana pantai rekreasi, pantai laut yang indah di Bella Beach, Tablolong. Nah, Bapak pemohon ini atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi, Bapak Sekarisa Seli, dan permohonan eksekusi itu pengadilan negeri oleh Masih melakukan konstatering. Konstatering pada tahun 2003, tahun lalu. Dan saat konstatering itu, saya sebagai kuasa dari termohon eksekusi, protes karena pada saat sesudah dilakukan penunjukan lokasi konstatering, berbeda, atau tidak sesuai menurut versi klien saya, dengan keadaan semula pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi setempat pada 2015, atau perkara nomor 48 tahun 2015 itu. Jadi penunjukan lokasi, saat pemeriksaan lokasi itu, tidak sesuai dengan keadaan pada saat dilakukan konstatering 2023 itu. Sehingga saat itu teman-teman sama dia sempat meliput juga sedikit kegeduhan di situ. Nah, selanjutnya pada saat dilakukan dua minggu kemudian, pengadilan negeri oleh Masih melalui kepala penitra, dan juga jurusitanya melakukan lagi sita eksekusi. Sita eksekusi pada objek yang sama. Nah, saat itu juga kita juga sedikit ribut di lokasi karena klien saya tidak terima dengan pembenaman pelang. Sehingga akhirnya sesudah panitra menghubungi ketua pengadilan oleh Masih, sehingga pelang tidak jadi dipasang. Nah, pada saat itu pun pada titik yang sama terjadi lagi keributan. Terjadi lagi keributan bahwa klien saya berserta seluruh anak-anak dan istrinya ribut. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi setempat 2015, tidak cocok dengan konstatering, dan juga tidak cocok dengan sita eksekusi. Nah, sehingga pada saat itu panitra pengadilan oleh Masih menyampaikan kepada kami bagaimana kuasa penggugat atau pemohon, yakni Pak Yorompa, bahwa kuasa tergugat atau termohon dan termohon sendiri menyatakan bahwa titik batasnya adalah pada titik tiang listrik. Nah, sedangkan menurut pemohon, titik batasnya adalah pada jalan raya. Akhirnya teman pengacara atau kuasa dari pemohon ini menyatakan, oke, kita setuju bahwa titik batasnya sama-sama di tiang listrik. Sehingga panitra menyampaikan saat itu untuk, kalau begitu, prinsipal pemohon dan prinsipal termohon sama-sama berdiri pada titik tiang listrik ini baru difoto. oleh media dan banyak teman-teman media juga yang hadir saat itu. Nah, karena tidak puas dengan proses yang ada mulai dari tahapan persidangan pengadilan negeri oleh Masih, bahkan sampai PKA. Bahkan pada saat PS terjadi selisih atau perbedaan dengan keadaan fisik pada saat konsentering dan sita eksekusi, maka saya bersama teman saya, Pak Reno, penyacara Pak Reno, kita mengajukan gugatan perlawanan eksekusi di pengadilan negeri oleh Masih terhadap sita eksekusi yang sudah diletakkan oleh pengadilan oleh Masih atas tanah obisnya kita milik Bapak Daud Bela. Puji Tuhan, kami sangat mengapresiasi dan banyak terima kasih kepada ketua pengadilan negeri oleh Masih. Ketua pengadilan negeri oleh Masih, terkhusus majelis hakim. Majelis hakim yang menyidangkan perkara perlawanan eksekusi kami atau kami sebagai pembanta dengan perkara nomor 42 BTH tahun 2023, pengadilan negeri oleh Masih, yakni dalam hal ini adalah majelis hakim yang mengeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah menjatuhkan putusan. Yang mana amar putusannya penetapan sita eksekusi yang diletakkan oleh pengadilan oleh Masih terhadap obyek sengketa yakni atau tanah yang saat ini dikosok oleh pelian kami Bapak Daud Bela adalah dinyatakan tidak sah. Sehingga sita eksekusi yang sudah diletakkan itu dinyatakan diangkat. artinya kami sangat bangga dan ini adalah sesuai dengan fakta persidangan dan rasa keadilan masyarakat. Yang kami harapkan putusan yang seperti ini bukan karena kami dimenangkan baru kami menyatakan kami apresiasi baru kami menyatakan bahwa putusan sesuai fakta persidangan dan rasa keadilan karena memang sesungguhnya obyek sengketa sendiri sudah dikosok oleh pelian kami dari tahun 2000. Ya cuma karena beliau saja beliau sudah aktivitas membangun dan menjalankan usaha membangun pagar pelian menjalankan usaha usaha wisata wisata pantai disitu di wisata pantai Belabis Nah sudah cukup lama beliau berusaha baru tahun 2008 Bapak Herman Tupu tanpa dasar bukti apa-apa tanpa ada seperti ada orang kalau mau jual beli itu kan harus ada dasar apa lu baru bisa dilakukan jual beli apalagi ini tanah ini bukan seperti jual kacang goreng tidak perlu dokumen-dokumen penunjang nah ini tanpa dokumen pendukung seperti pajak lah atau bukti girik lah atau bukti sporadik lah atau bukti pendaftaran tanah lander form tidak ada sama sekali tapi jual beli itu terlaksana pun di bawah tangan ya hanya antara hanya antara Herman Tupu sebagai penjual dengan Sakarya Cecili atau penggugat atau pemohon eksekusi sebagai pembeli nah karena mestinya kalau mau objektif dari putusan-putusan awal itu ya kami tetap menang ya jadi dengan dengan adanya perlawanan eksekusi ini maka terbukti bahwa dari objektif gugatan oleh penggugat yang perkara 48 tahun 2019 itu seluas 4.600 sekian tapi pada saat dilakukan cost-telling dia naik menjadi 5.000 lebih ya nah hal itulah menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri oleh mahasiswa untuk menyatakan pelaksanaan eksekusi itu adalah tersah sehingga sita eksekusi yang sudah diletakkan oleh ketua pengadilan negeri oleh mahasiswa itu dinyatakan dicabur jadi sekali lagi saya atas nama teman saya Bapak Reno ini dan juga atas nama klien saya Bapak Daud Bela bersama seluruh keluarganya ingin menyampaikan pertama kepada teman-teman media yang begitu antusias datang ke lokasi walaupun tablolong cukup jauh selanjutnya juga yang tetap follow up berita ini hingga pada saat ini kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih selanjutnya terlebih kepada ketua pengadilan negeri oleh mahasiswa khusus majelis hakim yang memberica mengadili dan memutuskan perkara ini sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih ya kami punya itu news pasti akan menghibur dan memberi kesehatan kekuatan kepada majelis hakim terima kasih selamat siang hello kronologis kemudian sampai tanah ini lalu dijual dijual belikan oleh pihak lain lalu kemudian sampai pada prosesnya hari ini silap kalau lokasi ini adalah luas kurang lebih kurangnya itu 7.000 lebih pak 7.200 lebih 7.200 2.200 18.000 lebih pak lalu tanah ini adalah hati yang seturun timurun dari kakek saya adalah adalah orang tua dari mama hati yang ibu kandung saya jadi kita duduk di situ karena dasar daripada hati milikan daripada ibu kandung saya jadi sudah dari tahun 40-an itu sudah kita datang tempah ini cuma karena baru dikelola dari tahun 60 kemudian ada gemala yang akan masuk laut lalu kita masuk ke laut kita berhenti sementara baru tahun 2000 mulai lagi mulai baru usaha lagi jadi sampai sekarang ini yaitu dalam kawasan sepatan pantai padahal dalam gugatan itu sebilang tanah sedangkan di lokasi ada dua bidang lalu dipisahkan oleh jalan raya nah sebenarnya harus itu tempat itu harus dibuat lagi surat terpisah ada dua surat sedangkan dalam gugatan itu satu surat dalam gugatan itu sebilang tanah sedangkan di lokasi ada dua bidang kemudian alamat juga dalam gugatan itu tidak ada alamat nah itu adalah alamatnya RTM4 RTM2 di setelah sedangkan saya punya pembuktian dari pajak dan bukti-bukti semua itu adalah RTM3 RTM2 sampai sekarang jadi itu kecanggala kejalan yang ada yaitu luas batas-batas dan alamat kemudian kita tinggal di sempatan pantai itu adalah masih milik negara kalau tidak kita sudah sertifikat tapi karena itu sempatan pantai boleh kita boleh berusaha jadi itu harus berusaha saja jadi itu saja saya bisa sempat jadi peraturan pemerintah itu tahun 2007 sedangkan putusan pengadilan itu tahun 2015 jadi itu yang menjadi dasar itu yang menjadi dasar bahwa sempatan pantai itu adalah milik negara jadi kita berusaha tetapi menjadi milik saat-saat ini begitu pun juga waktu saya ditegur oleh wakil Bupati Kupang tahun berapa ya 2015 eh 2020 bahwa bapak boleh berusaha tetapi tidak tidak milik dan pas ada panen laut panen meraya di situ jadi masyarakat semua adil dan dari pembelian semua adil jadi itu yang menjadi dasar juga kalau menurut surat jual beli itu Rp18.000 Rp41.000 segini dari atas dari atas kolam sana sampai di pantai digabung dengan jalan raya juga termasuk padahal harus terpisah karena ada batas-batas alam itu kolam dan jalan raya nah sedang itu digabung menjadi satu surat jubeli lalu baru di dalam putusan juga masih ada satu bidang tanah sedangkan di lokasinya berbeda nah itu berbedanya sudah dua bidang dijadikan menjadi satu berarti bukan jengalan lalu alamat juga salah batas-batas dua sudah salah semua sedangkan saya punya semua itu 7.000 lebih 7.200 18.000 sedangkan yang diguat adalah 4.653 kalau terhadap sita eksekusi ini dikabulkan dari wajah langkah batas lanjut sebagai pelajaran baik terima kasih tentang dengan dikabulkan bugatan atau bantahan kami tentang sita eksekusi ini dibatal atau dicabut atau dinyatakan tidak sah maka ruang hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang kalah dalam hal ini terlawan atau terbantah yang mereka masih bisa upaya hukum banding bisa dasasi bisa PKA juga tapi kami sangat yakin bahwa putusan majelis hakim ini benar-benar berdasarkan fakta persidangan tentang adanya ketidak cocokan atau ketidaksesuaian antara luas batas-batas objek sengketa sesuai putusan yang mereka ajukan permohonan eksklusinya ya ini perkara nomor 48 tahun 2019 dengan permohonan atau pelaksanaan konstatering makna konstatering untuk mencocokkan ya konstatering atau pencocokkan antara putusan pengadilan berdasarkan hasil penerjaan objek sengketa dengan keadaan fisik langsung dicocokkan antara putusan dengan keadaan fisik langsung nah ini tidak cocok Pak karena terjadi selisi seribu lebih antara penunjukan dalam putusan yang tahun 2015 itu dengan yang konstatering atau pencocokan itu tahun 2023 nah selisih selisih seribu lebih ini kan bukan untuk suatu bidang tanah bukan hal yang sepele maka itu dipertimbangkan oleh majelis akim keputusan sebelumnya juga otomatis secara tidak langsung memang tidak menggugurkan keputusan mereka punya tapi tentang permohonan mereka permohon eksekusi itu batal semua batal semua artinya karena ketidak setocokan antara objek yang dalam putusan mereka dengan fisik nah kalau tidak cocok mau digunakan untuk apa ini putusan apalagi manfaat putusannya kalau tidak cocok jadi terbukti kalau memang mereka punya tanah sesungguhnya pasti cocok cocok mereka kan pasti kosai betul tanah kami disini 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 tapi faktanya bahwa tidak cocok nah dengan demikian maka sifat putusan yang yang kemarin 48 yang jadi dasar permohon eksekusi dengan sendirinya tidak dapat digunakan lagi untuk objek kita kecuali kalau kita omong taruh kotok kita menggurui mereka silahkan mereka gugat ulang dari awal silahkan artinya itu perang dari awal lagi nah jadi dijelas kami tidak akan ketinggal kami punya klien yang mana tahun 2015 dia jalan sendiri tanpa pakai pensiat hukum kalau ada pihak lain yang ganggu dia lagi di itu lokasi tetap kami tidak akan ketinggalan sebagai pensiat hukum jadi begitu terima kasih teman-teman